Ada rasa sentimen orang-orang Yahudi sendiri dengan orang Samaria Ada rasa tidak senang permusuhan juga Tetapi dia menunjukkan belas kasih orang Samaria yang baik Boleh dikatakan juga tidak membeda-bedakan, berbelas kasih Sedangkan orang-orang yang ada di situ, Imam Damlewi Yang dianggap orang yang memegang moralitas yang baik Tetapi ternyata tidak melakukan kebaikan kepada sesama Yang mendapat kecelakaan ataupun mendapatkan perampokan antara Yerusalem dan Jericho Karena itu jauh dari rasa diskriminasi, jauh dari membeda-bedakan orang Dia hanya mengasih, mencintai yang menjadi korban itu Untuk menjawab bertanya, siapakah sesamaku manusia Orang Samaria itu telah menunjukkan sebagai sesama bagi yang menderita perampokan dan dianiaya sampai sakit Marilah kita merenungkan bacaan Injil bagi kita semua Agar kita pun tergerak untuk mengasih sesama dengan tulus hati Tanpa membeda-bedakan kelompok-kelompok mana dan sebagainya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Sinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus Bersamamu Dan bersama Rohmu Ibu Bapak, Saudara-saudari semua yang terkasih para Suster Selamat pagi berkah dalam Selamat pagi Suster Bersama-sama kita merayakan Ekaristi pada pagi hari ini Untuk bersyukur atas rahmat iman yang dianugerahkan kepada kita Serta kesetiaan kita untuk mengikuti Yesus Sang Juru Selamat kita Marilah kita sejenak mempersiapkan badin kita masing-masing Tuhan Yesus Kristus engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya Tuhan kasihanilah kami Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa Kristus kasihanilah kami Engkau duduk di belah kanan Bapak sebagai pengantara kami Tuhan kasihanilah kami Semoga Allah yang mengkuasa mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan mengantar kita ke hidup yang kekal Marilah berdoa Allah Bapak pangkal cinta kasih dan belas kasih Kebaikanmu selalu menghidupi dan menyemangati kami Janganlah kiranya kami sampai berhutang budi kepada sesama Selain cinta dan belas kasih yang tulus ikhlas Demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama dikau Dalam persatuan dengan roh kudus Allah sepanjang segala masa Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia Saudara-saudara Aku heran bahwa kalian begitu cepat berbalik dari Allah Yang telah memanggil kalian oleh kasih karunia Kristus Dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kalian Dan yang bermaksud memutarbalikan Injil Kristus Tetapi seandainya kalian sendiri Ataupun seorang malaikat dari surga Mewartakan kepada kalian suatu Injil yang berbeda Dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu Terkutuklah dia Seperti yang telah kami katakan dahulu Sekarang ku katakan sekali lagi Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil Yang berbeda dengan apa yang telah kalian terima Terkutuklah dia Jadi bagaimana sekarang Adakah kamu mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah Adakah kamu mencari berkenan kepada manusia Sekiranya aku masih mau mencari perkenaan manusia Maka aku bukanlah hamba Kristus Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku Bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia Karena aku menerimanya bukan dari manusia Dan bukan pula manusia yang mengajarkannya kepadaku Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus Demikianlah sabda Tuhan Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya Aku bersyukur kepada Tuhan dengan seginap hati Dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya Ia memberikan kebebasan kepada umatnya Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya Kudus dan dasar telah namanya Dia akan disanjung sepanjang masa Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Perintah baru ku berikan kepadamu sabda Tuhan Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan bersama-Mu Dan bersama-Mu Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuryakanlah Tuhan Pada suatu ketika Seorang ahli kitab berdiri Hendak mencoba Yesus Guru Apa yang harus kulakukan Untuk memperoleh hidup bekal Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Torah Apa yang kau baca di sana Jawab orang itu Kasihlah Tuhan Allah-Mu Dengan segenap hati Dan dengan segenap jiwamu Dengan segenap Kekuatan Dan segenap akal budimu Dan kasihlah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Benar jawabannya itu Berbuatlah demikian Maka engkau akan hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata lagi Dan siapa sesamaku manusia Jawab Yesus Ada seorang Ada seseorang yang turun Dari Yerusalem ke Yeriko Ia jatuh ke tangan para penyamun Yang bukan saja Merampoknya habis-habisan Tetapi juga memukulinya Dan sesudah itu Meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam Turun melalui jalan yang sama Ia melihat orang itu Tetapi melewatinya Dari seberang jalan Demikian pula Seorang Lewi datang ke tempat itu Ketika melihat orang itu Ia melewatinya Dari seberang jalan Lalu datanglah ke situ Seorang Samaria Yang sedang dalam perjalanan Melihat orang itu Tergeraklah hatinya Oleh belas kasih Ia mendekatinya Lalu membalut luka-lukanya Dan menyiraminya Dengan minyak Dan anggur Kemudian dinaikannya Ke atas keledai tunggangannya sendiri Lalu membawanya Ketempat penginapan Dan merawatnya Keesokan harinya Ia menyerahkan dua dinar Kepada pemilik penginapan Dan berkata Rawatlah dia Dan jika kau belanjakan Lebih dari ini Akanku ganti Sewaktu kembali Menurut pendapatmu Siapa diantara ketiga orang itu Sesama manusia Orang yang jatuh Ketangan penyamun itu Jawab ahli taurat itu Orang yang telah menunjukkan Belas kasih Kepadanya Maka berkatalah Yesus padanya Pergilah Dan Berbuatlah Demikian Demikianlah Sabda Tuhan Cerita orang samaria Yang baik hati ini Sungguh cerita Dalam injil Yang cukup terkenal Terkenal Untuk menjawab Orang-orang Ahli kitab Yang bertanya Apakah yang harus kulakukan Untuk memperoleh hidup kekal Kasihlah Kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap Hatimu Dengan segenap Jiwamu Dengan segenap Kekuatanmu Dan cintailah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kita tahu Orang samaria itu Dianggap orang-orang Dianggap orang-orang yang Berdosa Dianggap orang-orang yang Sudah campur Bawur Di samaria itu Karena itu bukan Dianggap Orang yang baik Dan ada rasa sentimen Orang-orang Yahudi Sendiri dengan orang samaria Ada rasa Tidak senang Ada rasa Permusuhan juga Oleh karena Dianggap orang-orang Tetapi dia menunjukkan Belas kasih Orang samaria yang baik Orang samaria yang Mulai dikatakan juga Tidak Apa namanya Membeda-bedakan Orang samaria yang Berbelas kasih Sedangkan orang-orang Yang ada di situ Imam Damlewi Yang dianggap orang Yang Ya Dianggap orang yang Memegang Memegang Moralitas Memegang Moralitas yang baik Tetapi Ternyata Dia tidak Melakukan Melakukan Kebaikan Kepada sesama Yang Mendapat Mendapat Kecelakaan Ataupun Mendapatkan Perampokan Antara Yerusalem dan Jericho Karena itu Belas kasih Dan Jauh dari Rasa diskriminasi Jauh dari Membeda-bedakan Orang Dia hanya Mengasih Mencintai Yang menjadi Korban itu Untuk menjawab Orang-orang Ahli kitab Yang bertanya Siapakah Sesamaku Manusia Orang Samaria Itu telah Menunjukkan Sebagai Sesama Bagi Yang Menderita Perampokan Dan Dianiaya Sampai sakit Marilah kita Merenungkan Injil Suci ini Bacaan Injil Bagi Kita semua Agar kita pun Tergerak Untuk Mengasih Sesama Dengan Tulus Hati Tanpa Membeda-bedakan Kelompok-kelompok Mana Dan Sebagainya Kita Hening Sejenak Agunglah Misteri Iman Kita Perintah 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 Kuberikan Kepada Kalian Yaitu Agar Kalian Saling Menaruh Cinta Kasih Sebagaimana Aku Menaruh Cinta Kasih Kepada Kalian Marilah Berdoa Alah Bapak Sumber Belas Kasih Kami Bersyukur Karena Kemurahan Hatimu Lebih Agung Daripada Kekurangan Kami Kami Mohon Semoga Cinta Kasih Demikian Itu Yang Telah Kewujud Dan Dalam Diri Putramu Menjiwai Hidup Kami Demik Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Bapak Dan Saudara Saudari Semuanya Terkasih Pada Suster Terima kasih Atas Kebersamaan Kita Meraikan Ekaristi Pada Pagi Hari Ini Marilah Kita Mohon Berkat Tuhan Untuk Kehidupan Dan Karya Kita Tuhan Bersamamu Semoga Saudara Sekali Yang Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Roh Kudu Amin Dengan Demikian Perani Karisti Telah Selesai Syukur Kepada Allah Marilah Kita Pergi Kita Diutus Amin Diberkati Diberkati Diberkati